Ibu-ibu di Palangkaraya, antusias beli minyak goreng murah Warga di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terutama kaum ibu-ibu antusias membeli minyak goreng murah yang berlangsung pada bazar minyak goreng yang diselenggarakan pemerintah kota Palangkaraya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangkaraya Selasa 22 Februari 2022 Bertempat di Balai Basara Palangkaraya, Kecamatan Jekan Raya Bazar murah minyak goreng tersebut diserbu ibu-ibu sehingga dalam waktu singkat minyak goreng habis dibeli masyarakat Penyaluran minyak murah tersebut dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat Tidak sampai pukul 12 minyak sudah habis dibeli Ona, salah seorang ibu-ibu di kota Palangkaraya menyambut baik adanya pasar murah dari Pemko melalui Disperin Dakop Tersebut, pasar murah ini sangat membantu masyarakat kecil terutama ibu rumah tangga dan juga pelaku usaha kecil di bidang makanan di bidang sekali karena mencari minyak goreng yang susah sekarang kan makanya bisa menggantuk ekonominya bagi ibu-ibu yang ekonominya Menurut Ona, harga minyak goreng yang dijual yakni sebesar Rp11.000 untuk mendapatkan minyak goreng subsidi ini, masyarakat cukup membawa kartu keluarga Sementara itu, salah seorang pelaku usaha warung makan, Ibu Asni juga antusias dengan kegiatan bazar yang dilakukan oleh pemerintah terlebih saat ini untuk mencari minyak goreng susah dan juga langka Jikapun ada, harga cukup mahal Di akari ini gimana, ibu? Ya, Alhamdulillah membantu warga yang selanjutnya cari minyak ya, mas ya Soalnya minyaknya agak langka sekarang ini Ada pun sepertinya mahal Nah, di grosir-grosir kadang itu di jatah tapi kadang nggak kebagian, warga setempat malah ada kebagian Ibu sendiri ada usaha kuliner atau? Usaha warung makan Oh, warung makan Jadi, menderita sekali, tidak ada minyak Dengan ibu siapa? Dengan ibu Asni Asni? Iya Muliyati, salah seorang ibu rumah tangga lainnya juga tidak menyanyiakan bazar minyak mora dari Pemko Palangkaraya tersebut Dirinya mengaku senang sebab kegiatan seperti ini turut membantu meringankan beban ekonomi keluarga Dari Palangkaraya, Daniel Susanto, Tabengan TV Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Semoga di atas di sini Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi